Alhamdulillah Kita bisa berkumpul Kita masih dipanjangkan umur Untuk selalu menimpa ilmu Hingga akhir hayat Dan selalu beribadah kepadanya Tidak lupa juga Kita curah nimpahkan Solawat kepada Baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Yang dimana beliau berjihad Untuk memperjuangkan agama Islam Agama yang paling sempurna Untuk menutup kita selaku umatnya Hingga akhir jaman Sekarang ini Dunia Sudah Terjangkit Wabah Yang sangat mematikan Yaitu Virus Corona Nah Bukan cuma dunia saja Bukan cuma Indonesia saja Tetapi seluruhnya gitu ya Nah Penyakit ini luar biasa gitu Sehingga menyebabkan beberapa sektor Yang asalnya bisa beraktifitas dengan normal Dengan luasannya Di luar rumah itu Menjadi Di rumah Everything Will be fine ya Jadi ketika Pada saat itu Ditemukannya virus Corona ini Pemerintah langsung Memerintahkan untuk Seluruh sektor yang ada di Masyarakat Untuk membatasi kegiatannya Dari luar Karena Saking parahnya itu Banyak yang terjangkit Banyak yang meninggal Nah Salah satu yang terkena Yaitu Pendidikan Sektor pendidikan disini Mungkin Dari kita Ada yang Merasa Alhamdulillah gitu ya Dulu ketika Pertama itu Kita bisa libur Dua minggu Katanya dua minggu ya Dalam surat Terhadap Baik siswa Guru maupun orang tua Siswa gitu ya Yang pertama Untuk siswa sendiri Itu Belajar menjadi Tidak maksimal gitu ya Orang tua pun sama Karena orang tua juga Tidak semuanya memiliki Fasilitas Tidak bisa memfasilitasi Keterbatasan gadget Keterbatasan kompetensi Untuk Menyelenggarakan Teknologi gitu ya Sehingga ya Semua Terkena dampaknya gitu Beralih ke topik Yang Bagusan Bahwa Yang akan Kita fokusnya Yaitu Mengenai Anak-anak Pembelajaran Mungkin dari teman-teman Disini Ada yang masih belajar Sekarang Lewat online gitu ya Belum tatap muka Karena masih dilarang Nah Teman-teman disini Mungkin Merasa Bosan Merasa gelisah Merasa stres Karena Belajar online ini Nah Mungkin Teman-teman hanya Merasakan dampak dari itu Tapi ketika Kita lihat Kita flashback Ke sebelumnya Teman-teman yang asalnya Rajin Apa ya Rajin disuruh-suruh Rajin beraktifitas Di luar rumah Terbatas gitu ya Nah itu yang menyebabkan Salah satunya adalah Perubahan kultur Perubahan budaya Yang dialami teman-teman gitu ya Misalkan pada kesehariannya dulu Teman-teman ketika pulang sekolah Langsung bergiatan Langsung bermain Nah teman-teman gak bisa gitu ya Nah itu pun kita Apa ya Kita garis bawahi Ketika perubahan kultur ini gitu ya Nah mungkin bagi teman-teman Biasa aja Tapi bagi Kita orang tua khususnya Kita guru khususnya Menilai dampak tersebut Dampak negatif Karena apa Yang pertama Dengan berubahnya kultur ini Teman-teman tuh Berubah aja gitu ya Mulai dari Asalnya yang gampang disuruh-suruh Jadi Ah nanti aja Mau main game dulu Misalkan Main gamenya pun gak Apa ya Gak Gak sebentar gitu Bisa dari pagi ke pagi lagi gitu Sehingga Menyebabkan Aktivitas lain terganggu gitu Nah kemudian Interaksi Kebanyakan interaksi Di sosial media Nah teman-teman disini mungkin Ngerasa Eh alhamdulillah Punya kenalan baru Misalnya Tapi teman-teman Tidak bisa memfilter Karena Masih apa ya Remaja tuh masih labil Istilahnya Teman-teman disini mungkin Biasa aja Ketika bergaul Tapi ketika Dilihat Oh teman-teman bisa Menilai sendiri gitu ya Dampaknya Teman-teman jadi sering berkata kasar Misalnya Karena kita tidak tahu Orang tua tidak bisa mengawasi Selama 24 jam gitu ya Nah teman-teman disini Berupa gitu ya Kulturnya Nah Oke Nah itu yang kedua Yang ketiga adalah Teman-teman menjadi Pemalas gitu ya Mungkin Teman-teman gak ngerasa Biasa aja Tapi Kita yang menilai Teman-teman ini Apa ya Yang asalnya rajin sholat Rajin disuruh-suruh Seperti barusan gitu ya Rajin belajar Jadi malas Karena saking stresnya gitu Akibat Dampak dari pandemi ini gitu ya Yang makin mudah Sihatnya Perubahan Kultur gitu ya Nah Itulah Mungkin yang disebut Turunnya kualitas Ahlak dan moral Generasi zaman sekarang gitu ya Yang mudah-mudahan Kita bisa kembali normal gitu ya Semoga pemerintah Lancar melaksanakan Vaksinasi di seluruh Penjuru Indonesia Sehingga kita bisa Berkumpul lagi Kita bisa Kegiatan sosial lagi Di luar Tanpa adanya Hambatan Terima kasih Itu saja dari saya Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh